Man mata wahuwa bari'un mintalat dakhalal jannah Barang siapa yang mati dan dia bebas dari tiga perkara Masuk surga Yang pertama apa? Sombong Makanya ada keterangan begini Atakab buru minal agniya iqobih Orang kaya, sombong, jelek Walakinahu minal puqoro i'akba Tetapi orang miskin sombong tambah jelek Orang pinter sombong jelek Orang goblok sombong tambah jelek Pejabat sombong jelek Rakyat sombong tambah jelek Ibu-ibu yang cantik-cantik sombong jelek Ibu-ibu yang jelek sombong Tambah jelek Ada gak bu orang jelek sombong? Ada Yang mana orangnya bu? Oh gak ada disini, disono banyak ya bu ya Jauh orangnya Minal kibri Yang kedua, pantangan masuk surga lebih awal itu Menghudain hutang Makanya pak soleh kaya manapun kita Alim kaya manapun orangnya Kalau lalai bayar hutang Masuk surganya belakangan Makanya hutang dibayar Hukum pikinya hutang pihutang itu begini Menghutangi, berhutang hukumnya mubah Menghutangi hukumnya sunnah Membayar hutang hukumnya wajib Kita ulang ya Biar tegas ini Berhutang hukumnya mubah Menghutangi hukumnya sunnah Berpahala Membayar hutang hukumnya wajib Jangan dibalik Ngutang wajib membayar haram Ketiba-tiba ditagih Lebih galak dari yang ngutangin Ada gak ya Di Sonoma banyak Di sini memang gak ada Gak ada bedanya Hati-hati hutang menghalangi masuk surga Kemudian yang berikutnya Walugulul Korupsi Nah makanya kalau jadi pejabat Jangan korupsi Orang korupsi itu masuk surganya belakangan Dikarenakan banyak yang menuntut balasan Ya mudah-mudahan ketibaan kita ini Bapak Ibu Mudah-mudahan masuk surga lebih awal semua Allahumma Amin Amin Bahkan yang baru masuk berita ya Bapak Mantan gubernur Korupsi dana pembangunan masjid 150 miliar Coba nonton berita Mantan gubernur Tidak usah disebut Nanti jadi gibah kan Mantan gubernur Korupsi dana pembangunan masjid 150 miliar Bahkan majelis ulama Indonesia mengusulkan hukuman mati Buat tersangka yang bersangkutan Allahu Akbar Ini bangsa kita Ada yang korupsi Al-Quran Ada yang korupsi dana Bansos Ini luar biasa Karena mengapa? Banyak orang pintar sekaligus tidak benar Makanya Bapak Ibu Sumbang saran dari saya Yuk anak-anak kita masukin pondok Biar anak-anak kita menjadi anak yang pintar sekaligus benar Insya Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Alladhi Khalaqal Al- многol Al-Intlaq Halal Fathir Assamawate Wal-Arad Wa Basiti Al-Arzaq Ashadu Adna Ilaha Allahul malikul khallaq wa ashadu anna muhammad al-rasulullah al-mab'u'tu litatmimi makarimal akhlaq Allahumma saddi wa saddim ala sayyidina muhammadin wa ala adihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit talaq amma ba'du yang saya hormati bapak ketua RT yang mana pak mana-mana oh ya iya pak itu artinya ganteng ya bu ya yang saya hormati bapak ustadz endang ibrahim mpdi yang saya hormati ustadz somadi karena masih bujang ya cungkring nanti kalau sudah nikah ya gemuk dengan sendirinya sudah ada calon katanya selanjutnya yang saya hormati ustadz fikri mana tadi orangnya orangnya manis betul ada kumis-kumis tipisnya itu pak itu kumis idola para janda itu Allahu akbar selanjutnya yang saya hormati pengurus ta'amir musallah nurul falah beserta jajarannya para sesepuh para kiai para asatid yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah maulid musallah nurul falah sekaligus rismawan rismawati dan adik-adik anak-anak santri tpa tpki bapak ibu apa kabar sehat sehat alhamdulillah rabbil adamin semoga saya doakan berwasilah dengan maulid kita malam ini berwasilah dengan semua orang solih yang hadir disini berwasilah dengan semua sedekah kita yang kita keluarkan untuk maulid malam ini kita dimasukkan Allah ke surga semuanya panjang umurnya sehat badannya lunas hutangnya muka-muka cicilan tambah rezekinya tambah istrinya jangan-jangan jangan ya bu enggak saya pikir usah tentang ibrahim yang amin tadi atau beliau enggak amin enggak amin maksud saya tambah soleh ah istrinya Allahumma amin bapak ibu hadirin wal hadirat rahim makumullah kita semua memperingati maulid sederhana yang kita lakukan tapi mudah-mudahan ini menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan nabi untuk memberi syafaat kepada kita semua karena syafaat nabi ini tanpa terkecuali tiap-tiap nabi itu punya doa yang pasti dikabulkan Allah semua nabi mulai dari nabi Adam a.s sampai kepada nabi kita nabi Allah Muhammad s.a.s jadi semacam ada fasilitas khusus ketika Allah perkenankan untuk berdoa maka doanya otomatis kes langsung dikabulkan tidak ditunda cuman bedanya ini ada yang aneh bapak ibu fa ta'ajjala kullu nabiyin da'watahu nabi-nabi yang lain itu menyegerakan doanya begitu disuruh minta minta beneran disuruh berdoa berdoa betulan kecuali nabi kita kecuali saya kata nabi kalau saya sengaja menunda doaku di doa doa yang pasti dikabulkan itu malah tidak jadi datang jibril muhammad doa doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah saya tidak jadi doa kata nabi malah tidak jadi besok-besok datang jibril muhammad doa doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah saya tidak jadi doa kata nabi besok-besok datang lagi jibril muhammad doa doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah tidak jadi malah doanya dikasih yang kes-kes tidak jadi kalau saya pak tiba-tiba malaikat datang parman doa doamu sekarang langsung dikabulkan minta apa ya mungkin minta jadi presiden atau mungkin minta dijodohin apa ya sama siapa ya subhanallah minta beli ini itu dan lain sebagainya mungkin banyak kepengen kita tapi bapak ibu nabi malah tidak jadi minta nabi yang lain menyegerahkan doanya aku sengaja kata nabi bahasa kitanya begini menginvestasikan doaku menabungkan doaku jadi tidak jadi doa ini pak maksudnya dibuat tukeran nantinya diinvestasikan ditabungkan akan aku jadikan safaat kata nabi sengaja wainni sengaja 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 aku jadikan safaat bagi umatku pada hari kiamat nanti yang dengan safaat itu umatku akan masuk surga semua subhanallah mudah mudahan makanya kita ini pak pede sangat jadi orang islam senang betul jadi orang islam senang jadi orang islam ini karena yang namanya orang islam itu bakal masuk surga semua setuju gak kira-kira walaupun gak sholat masuk surga orang islam yang gak puasa masuk surga yang hidung belang mata keranjang masuk surga tapi belakangan mampir dulu mampirnya di neraka sehari mampir di neraka sama dengan seribu tahun lamanya nah mudah-mudahan dengan safaat nabi nantinya kita tidak akan pernah mampir di dalam neraka hanya satu pengecualian pengecualian nya bapak ibu man mata min ummatilah yisriku billahi say'an yang mati dari ummatku yang tidak menyekutukan Allah sedikitpun dengan sesuatu apapun jadi selama kita gak musrik apapun dosa kita bagaimanapun kesalahan kita maka mudah-mudahan nabi diizinkan memberi safaat kepada kita Allahumma amin baik bapak ibu hadirin walahadirat rahim akumullah tema kita hari ini meneladani akhlak nabi muhammad sallallahu anaihi wasallam saya hendak menyampaikan satu saja kalau masalah meneladani ini nanti kita kembangkan kepada hal yang lain nabi itu digelar orang arab jahiliyah al-amin orang yang terpercaya gelar ini masif di bangsa arab tidak ada yang mengingkarinya dan kita menyebutnya sifat wajib nabi yang pertama siddiq benar nomor satu ini aja jadilah pak karena problem bangsa indonesia ini problem integritas di negeri kita ini banyak orang pintar tapi tidak benar iya bayar sarjana banyak masternya banyak dokternya banyak tapi yang pintar-pintar itulah yang korupsi ini problem bangsa kita coba kita berhitung APBN buat pendidikan itu 20% sampai 25% per tahun kalau postur APBN saja 2000 triliun berarti buat pendidikan itu minimal 400 triliun setahun kira-kira nolnya berapa itu 400 triliun nolnya berapa banyak gak muat kalkulator error jajalah pencet di kalkulator 400 triliun nolnya 14 itu mestinya kalau gak dikorupsi kalau gak bocor kemana-mana pendidikan gratis dari paut sampai sarjana mestinya gaji guru honor paling kecil 5 juta sebulan ini mah 200 ribu di kampung saya honor guru PNS 10 juta sebulan minimal guru ngaji 15 juta sebulan kayaknya nunggu saya jadi presiden ini pak nanti kalau saya jadi presiden Ustaz Tendang Ibrahim tak jadikan menteri agama nanti Ustaz pikir menteri pemuda olahraga Allahuakbar umpama ini siapa yang memilih saya ya pak nah pak RT tak jadikan menteri dalam negeri kalau ditanya orang kok jadi menteri dalam negeri pengalaman jadi ketua RT karena jadi ketua RT ini gak enak loh pak jadi ketua RT itu gak enaknya kalau pas bagi bantuan ketiban saudara sendiri yang dapet orang ngomong ketiban orang dapet saudara gak dapet saudara ngomong iya pantes dapet saudara dia nepotisme panas kuping PRT ketiban saudara gak dapet orang lain yang dapet apa kata saudara gak guna punya saudara jadi ketua RT orang dikasih saudara enak enak panas kuping ketua RT mana gaji nunggak terus ya bayar Allahuakbar balik lagi bapak ibu rahimah bangsa indonesia ini krisis integritas banyak orang pintar tapi tidak benar makanya yang nomor satu siapapun itu yang mesti kita teladani dari nabi adalah kejujuran makanya kata Gus Dur bangsa di dunia ini ada empat golongan Gus Dur itu presiden republik indonesia yang keberapa pintar yang keempat kiai haji abdu rahman wahid bangsa di dunia ini ada empat golongan satu ada bangsa yang sedikit bicara sedikit bekerja ini bangsa somalia negeria aprikapa negara paling miskin bahkan di somalia itu sering kelaparan makanya banyak perompak disana makanya ngomongnya dikit karena lapar kalau kenyang ngomong banyak anteng aja yang penting jangan kekenyangan yang kedua ada bangsa yang sedikit bicara tapi banyak sekali bekerja ini bangsa Jepang dan Korea makanya Jepang dan Korea itu negaranya kecil lihat di peta dunia cuma seuprit tapi Jepang pernah mengalahkan sekutu Jepang pernah mengalahkan Inggris bahkan Jepang pernah menjajah dunia internasional negaranya kecil jauh dibandingkan Indonesia tapi maju Korea negaranya kecil dibandingkan Indonesia jauh tapi maju karena mereka sedikit bicara tapi banyak bekerja yang ketiga ada bangsa yang banyak bicara dan banyak bekerja ini China Amerika makanya orang Amerika itu ngomongnya banyak orang China itu canggamnya banyak tapi kerjaan juga banyak maka di China itu membangun gedung bertingkat 15 hari selesai bikin play over jembat layang semalam selesai di Bandar Lampung bikin play over setahun selesai jadilah ada daripada gak ada sampai bangkrut semua yang dekat play over itu tokoh-tokohnya setahun soalnya kalau di China semalam selesai mereka itu cangkemnya banyak tapi kerjanya juga banyak nah yang nomor empat ada bangsa yang banyak bicara tapi sedikit sekali bekerja ini bangsa mana bukan Indonesia ini bangsa India kata Gus Dur ini bukan kata saya bangsa India orang India itu banyak ngomongnya tapi sedikit kerjaannya makanya film paling lama itu film India durasinya 3 jam 4 jam loadingnya lama betul makanya ibu-ibu ini kalau sedem menonton film India pasti lelet kerjaannya kebawa film soalnya makanya bapak-bapak yang nonton film aksi cepat kerjanya terkontaminasi film tapi nonton film India loadingnya pelan kayak kartu itu kayak kartu trik di kampung muter 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 enggak kelar-kelar bangsa yang banyak bicara tapi sedikit sekali bekerja itu India Pakistan Bangladesh Nah Gus Dur ditanya Gus Indonesia masuk yang mana nomor 1 2 3 atau 4 kata Gus Dur Indonesia masuk yang nomor 5 apa itu Gus apa yang dibicarakan dan yang dikerjakan beda nah inilah Indonesia raya tercinta ini Pak laporannya pakai semen seribu aslinya cuma 200 laporannya ngaspalnya sejengkal padahal sejari enggak cukup itu apa yang dibicarakan dan yang dikerjakan beda maka Indonesia ini krisis integritas banyak orang pintar enggak benar ya kalau dibanding-bandingin mending orang goblok enggak benar lah mafsadatnya kecil kalau orang goblok enggak benar paling nyuri kotak amal musola ini musola pernah kehilangan kotak amal enggak sering waduh berarti di kupang teba banyak orang goblok enggak benar kalau sering ya kerjaan siapa kalau bukan kerjaan orang goblok udah tahu kotak amal di maling dilaknat orang yang sholat dilaknat tamir musola dilaknat oleh ustad kiai goblok namanya berangkat ke masjid bawa sendal jepit pulangnya bawa sendal kulit hati-hati yang sendal kulit takut ada yang ketuker nantinya itu kerjaan siapa ya kalau bukan enggak sengaja goblok enggak benar kalau goblok enggak benar tambah agak ngelawan paling banter begal motor paling kepergok masa selesai dia tapi kalau orang pintar enggak benar bapak ibu hancur negara ini kalau dikelola oleh orang pintar tidak benar karena yang korupsi itu yang pintar pintar saya belum pernah nonton berita ada KPK nangkep petani lagi belepotan tanah sawah pak KPK ini ngapa petani ditangkep ini petani korupsi lumpur sekarang enggak ada bahkan yang baru masuk berita ya mantan gubernur korupsi dana pembangunan masjid 150 miliar coba nonton berita mantan gubernur enggak usah disebut nanti jadi gibah kan mantan gubernur korupsi dana pembangunan masjid 150 miliar bahkan majelis ulama Indonesia mengusulkan hukuman mati buat tersangka yang bersangkutan Allahu akbar ini bangsa kita ada yang korupsi Al-Quran ada yang korupsi dana bansos ini luar biasa karena mengapa banyak orang pintar sekaligus tidak benar makanya bapak ibu sumbang saran dari saya yuk anak-anak kita masukin pondok biar anak-anak kita menjadi anak yang pintar sekaligus benar insya insya Allah tapi kalau enggak mau mondok enggak mau mukim ngalong jadilah datang ke pak yai bu nyai ustad ustadah minta jam ngalong anak saya mondok dari jam berapa ke jam berapa minta sedemikian rupa kalau enggak mau juga minimal antarkan ke tpk ke tpa guru ngaji abi umi ustad ustadah titip anak saya mohon ajarkan al-quran ngomong jangan suruh berangkat sendiri ini ngaji berangkat sendiri guru ngaji tanya lu anak siapa anak bapak emak kamu siapa namanya emak emak jelas kata orang lampung pak antarkan ke guru ngaji abi umi titip anak kami mohon ajarkan al-quran kalau dia nakal marahin kalau dia bandel ngelawan gebu pantatnya kami ikhlas tapi kalau dia goblok ngaji gak nyambung nyambung sabar mungkin keturunan gak jauh beda sama bapaknya apalagi emaknya artinya bapak ibu kalau anaknya goblok jangan dimarah itu genetik itu faktor keturunan masuk hadirin bapak ibu hadirin walhadirat rahim antar anak ke guru ngaji dan ngomong begini sebenarnya abi umi kewajiban mengajarkan al-quran ini kewajiban kami orang tuanya tapi karena kami gak sanggup ngajar sibuk cari duit mohon kami titipkan sebagai tanda terima kasih ini uang muka ngerogok kantong ambil 5 juta di kupang tebak ada kiamat kalau ada mak oke gak segitu gak apa-apa yang namanya guru ngaji gak matrek bapak ibu gak matrek dikasih alhamdulillah alhamdulillah gak dikasih gak apa-apa itu guru ngaji wajar kalau Allah sampai rasul sampai menyampaikan khairukum sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar al-quran dan yang mengajarkannya karena tidak ada yang bisa mengalahkan ketulusan guru ngaji guru ngaji itu bapak ibu guru paling ikhlas sedunia internasional ini saya belum pernah nonton berita ada guru ngaji demo minta diangkat PNS iya gak kira-kira guru paling ikhlas walaupun kadang-kadang beras habis binik monyong tahankan karena mengapa menjaga kehormatan al-quran sekarang kita berhitung aja pak kita ini ngudut ini umpamaya ngudut ya ngudut 10 ribu sehari dimurah-murahkan saja kali sebulan 300 ribu kalau buat ngudut 300 ribu sebulan oke sisihkan juga buat anak ngaji 300 ribu sebulan ngusah banyak-banyak murid guru ngajinya 20 orang saja 20 kali 300 ribu 6 juta guru ngaji dapat 6 juta sebulan langsung kredit agiat pan keren guru ngajinya ustaz saya gak ngudut apalagi gak ngudut pak double 600 ribu kali 20 12 juta guru ngaji dapat 12 juta gak jadi kredit agiah langsung ngambil inovat pan keren guru ngaji luar biasa bapak ibu makanya walaupun tidak semesti dinilai dengan uang selalu berkorban lah buat guru-guru ngaji dan jangan sampai ngegentak guru ngaji karena pernah pernah dulu ada kejadian guru ngaji kena tempeleng ya subhanallah tidak akan pernah berkah ilmunya pernah kejadian pak di dekat saya anak berantem orang tua ngamuk nyalah-nyalahin guru ngaji dimaki-makinya guru ngaji gak bisa memperhatikan murid saya diem saja kata saya pak selesai ngomongnya kalau sudah selesai saya mau bicara yang bapak tunjuk-tunjuk yang bapak maki-makinya guru ngaji yang dia ajar karena al-quran bapak bisa ngajar quran sendiri gak bisa kata dia kalau bapak gak bisa ngajar quran sendiri bapak titipkan ke guru ngaji dan bapak bentak begini saya yakinkan tidak akan pernah berkah ilmu selamanya saya sudah siap kalau ditinju dia tak tangkis itu pak karena ini orang berangasan saya pikir dia bakal marah sama saya dia langsung duduk langsung lemes kata dia ustaz saya salah kata dia nah kalau bapak salah ikut saya dulu saya ajak ke rumah bapak minta maaf sama guru ngaji tapi jangan tangan kosong kata saya bawa gula minyak buah woy dia borong buah pak anggur salah apel jeruk tapi saya tidak kebahagia bawa ke rumah guru ngaji guru ngajinya besok ketemu saya ustaz kalau bisa ada yang marah seperti itu lagi kata dia langsung rezeki nom pelok pak artinya saya yakinkan bapak ibu mari kita muliakan guru-guru ngaji maka ilmu anak-anak kita akan barakah semuanya Allahumma amin amin ya rabbal amin baik yang berikutnya ini yang terpenting yang hendak saya sampaikan malam ini saya hendak menyampaikan risalah tentang keutamaan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama tadi sudah bu bu lanjut yang pertama tadi keutamaan umat Nabi Muhammad semuanya dapat sapaat semuanya dapat sapaat kecuali yang musrik masih ada pantangannya kecuali yang mati dalam keadaan musrik keutamaan yang kedua umat Muhammad ini masuk surganya duluan lebih awal datangnya belakangan masuk surganya duluan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ini haram sesungguhnya aku sudah haramkan surga untuk semua umat sehingganya umatmu Muhammad yang masuk surga duluan ini umat Islam itu masuk surganya duluan tapi ada pantangannya bapak ibu mau masuk surga awalan itu ada pantangan tiga pantangannya satu minal kibri yang masuk golongan yang sombong kesombongan adalah pantangan masuk surga lebih awal ada gak orang sombong banyak ada gak orang kaya sombong banyak orang miskin sombong tambah tambah banyak makanya ada keterangan begini orang kaya sombong jelek tetapi orang miskin sombong tambah jelek orang pinter sombong jelek orang goblok sombong tambah jelek pejabat sombong jelek rakyat sombong tambah jelek ibu-ibu yang cantik cantik sombong jelek ibu-ibu yang jelek sombong tambah jelek ada gak bu orang jelek sombong yang mana orangnya oh gak ada disini disono banyak jauh orangnya minal kibri man mata wahu bari un mintalat dakhal jannah barang siapa yang mati dan dia bebas dari tiga perkara masuk surga yang pertama apa sombong masuk surganya cepetan yang kedua pantangan masuk surga lebih awal itu waddain hutang makanya pak soleh kayak manapun kita alim kayak manapun orangnya kalau lalai bayar hutang masuk surganya belakangan makanya hutang dibayar hukum pikinya hutang pihutang itu begini menghutangi berhutang hukumnya mubah menghutangi hukumnya sunah membayar hutang hukumnya wajib kita ulang biar tegas berhutang hukumnya mubah menghutangi hukumnya sunah berpahala membayar hutang hukumnya wajib jangan dibalik ngutang wajib membayar haram ketiba ditagih lebih galak dari yang ngutangin ada gak ya di sonoma banyak disini gak gak ada gak ada bedanya hati-hati hutang menghalangi masuk surga kemudian yang berikutnya walugulul korupsi nah makanya kalau jadi pejabat jangan korupsi orang korupsi itu masuk surganya belakangan dikarenakan banyak yang menuntut balasan ya mudah-mudahan ketibaan kita ini bapak ibu mudah-mudahan masuk surga lebih awal semua Allahumma amin amin rabbal alamin dua dapat kita yang ketiga sekarang kelebihan umat islam ini walaupun ada yang duluan ada yang belakangan dijamin 100% masuk surga semua dijamin 100% masuk surga walaupun ada yang mampir ke neraka kalau kita baca di barzanji tulutun yad hulun al jannata bi ghairih isam sepertiga umat islam ini akan masuk surga tanpa hisam sepertiganya akan bangkit pada hari kiamat nanti dengan dosa dosa mereka dengan kesalahan mereka lalu diampuni semua dosa dosa mereka ibu ibu harus dipanggil pak kalau gak khusuk ngajinya saking khusuknya palaknya nunduk matanya mejem mulutnya ngences sudah ketiduran taunya ini ngajinya campur serius gak apa-apa biar dapat ilmu sekali-kali jadi begini sekarang saja kita beritung jumlah umat islam di dunia internasional sekarang yang masih hidup termasuk kita kita nih 1,8 miliar berarti berjumlah 1800 juta umat islam sekarang di dunia yang masih hidup berarti kalau diambil sepertiganya saja 600 juta masuk surga tanpa hisam mudah-mudahan termasuk kita Allahumma amin sepertiga yang kedua bangkit pada hari kiamat mereka dihisap mereka ditimbang mereka bawa dosa bawa kesalahan tapi beruntung setelah dimizan Allah ampuni semua dosa dosa mereka masuk surga berarti gak nyicip neraka nih udah 2 per 3 600 tambah 600 berapa 800 dihitung genang gak apa-apa matematikanya jongkok 600 tambah 600 1200 berarti 1 miliar 200 juta umat islam jaman sekarang ini tidak mampir ke dalam neraka mudah-mudahan masih termasuk kita Allahumma amin nah yang mampir neraka itu sepertiga sepertiganya mampir sepertiganya gede-gede dosanya bu bu cuman kebanyakan kok perempuan ya biar saya ini gak ngebual kita baca hadis aja biar mak-mak ini percaya nabi bersabda aku aku diajak kunjung ke surga kata nabi dan aku lihat sebagian besar penghuni surga adalah orang-orang fakir orang-orang miskin makanya bapak ibu kalau hidup dirasa miskin kalau hidup dirasa melarat gak apa-apa orang miskin orang melarat cepat masuk surganya kebanyakan yang di surga orang miskin makanya bapak-bapak ibu-ibu kalau pengen cepetan masuk surganya jangan kaya miskin saja yang sudah terlanjur kaya gak apa-apa kumpulkan hartanya kasihlah ke saya gak apa-apa nanti saya yang memanfaatkannya ya mudah-mudahan kita walaupun kaya atau miskin itu bagian mudah-mudahan bapak ibu kita gunakan harta kita untuk yang manfaat untuk kehidupan masalah dunia sampai akhirat nantinya Allahumma amin yang berikutnya wato'la'tu finnar aku diajak kunjung ke neraka kata nabi faru'aitu aktharu ahlihan nisa dan aku lihat sebagian besar penghuni neraka itu perempuan waduh gak enak betul ini apa sebab perempuan banyak masuk neraka sebabnya perempuan kurang syukur dengan suami ada uang abang disayang gak ada uang abang ditendang kalau dompet laki lagi gemuk mau dipeluk-peluk tapi kalau dompet lakinya lagi nipis megang saja bilangnya najis jijay bajay najong teralala makanya itu bikin wanita banyak masuk neraka ibu-ibu mau masuk surga gak tak ajarin ya bu satu jadilah istri yang kona'ah kalau dikasih suami bu uang belanja 30 juta sebulan nerimo ya iyalah kalau segitu mah dikasih 15 juta nerimo dikasih 5 juta nerimo dikasih 500 ribu sebulan nerimo lah nelongso cuman dikasih seribu is oke way aku ropopo gak cukup lah pak jangan cuman nuntut istri kona'ah pak istri juga harus dicukupi setuju gak bu kan ada catatan di media sosial ingin istrinya tenang napkahin ingin istrinya baik contohin ingin istrinya taat ajarin ingin istrinya soleh ingin istrinya cantik modalin setuju gak kira-kira gak kayaknya pengen istri secantik sehari nih beli bedak aja pipa kosmetik ya gak bisa lah pak kalau pengen istri cantik ya dandanin modalin ya bu ya kayak yang disona tuh serba merah-merah seragam ya bu udah lunas belum oh sudah ya kirain belum lunas masih cicilan ya suami juga wajib loh pak mencukupi istri kalau ada rejekinya ngomong sama istri mama di kupang tebak mama kan mama apa papa sini-sini duduk sama papa ini duit mama 15 juta ini duit apa papa buat mama belanja buat ongkos anak sekolah buat cicilan kulkas buat makan minum buat belanja bulanan belum mama ini masih ada lagi kan dari kantong kanan yang tadi ngerauh kantong yang kina ini mama 15 juta lagi ini duit apa papa ini buat mama kemol silahkan kalau mau hiburan mau gak bukai gitu mau gak ngempi ngempi allahu akbar tapi kalau ada kasih pak gak apa-apa karena suami yang paling baik itu yang memuliakan istrinya saya balik lagi mengapa banyak wanita masuk neraka satu kurang syukur dengan suami yang kedua mengapa wanita banyak masuk neraka karena ngelawan sama suaminya ibu-ibu ini kalau pengen masuk surga gampang buk tinggal taat suami kalau pengen masuk neraka gampang buk ngelawan lah sama suami suami lagi tidur buk sepak palaknya gratis masuk nerakanya gak gak bayar kapelingan di neraka itu ya mungkin para kiai kita sudah ngajarin kiai sofyan hassan alih mang dawil kiai ahmad rifai mungkin sudah ngajarin kita bapak ibu kalau kita ngaji ngaji akhlak itu wanita cium tangan suami saja sama seperti 70 kali cium hajar aswad apalagi suaminya hitam kayak pantat wajan itu persis hajar aswad makanya yang gadis-gadis Rismawati Pak Ustad ingatkan cari laki jangan yang kuning jangan yang coklat jangan yang putih cari yang hitam sekalian biar ngepasin hajar aswad ibu-ibu ini senyum sama suami senyum nyengir kalau gak bisa senyum nyengir aja jadi labu yang penting gigi sama gusinya kelihatan nyengir sama suami pahalanya sama seperti sedekah emas sebesar gunung uhud makanya ibu-ibu mesti banyak senyum sama lakinya ibu-ibu ini banyak senyum apa cemberut tergantung tanggalnya katanya tanggal tua memonyong tanggal muda sumringah Allahuakbar jadi perempuan itu senyum saja pahalanya besar ibu-ibu nyuci baju suami satu lembar saja ibu-ibu akan mendapatkan seribu pahala dicabut dua ribu dosa beritung bu kalau sehari nyuci baju suami sepuluh saja dua kolornya celana dalam enggak bapak-bapak ganti enggak celana dalam itu ya kalau jorok lah 24 jam cuma pakai satu dua celana dalam yang ketiga kaos dalam yang keempat kaos oblong yang kelima baju kemeja yang keenam baju kerja yang ketujuh baju kokok yang kedelapan kolor pendek sirwal yang kesembilan celana panjang yang kesepuluh sarung sepuluh saja ibu-ibu nyuci perhari ibu-ibu akan mendapatkan sepuluh ribu pahala dicabut dua puluh ribu dosa makanya bu kalau habis bikin dosa nyuci baju bajunya sudah bersih semua ustaz yang bersih cuci lagi tanya lakiknya pah apa kolornya mana ya gua pakai lah lepas pah lepas pah kirain mengajak apaan tuh dia ternyata nyuci kolor sebetulnya tadi perempuan tuh gampang cari pahala perempuan tuh gampang masuk surga tapi syaratnya itu syukur sama suami taat kepada suami bu bu sebetulnya ini pengakuan laki-laki semua ya bu saya mewakili bapak-bapak kebahagiaan laki-laki itu bukan mobil mewah bukan motor sport bukan rumah yang halamannya lebar bukan juga kembang apalagi janda bolo bukan sepeda yang lagi ngetrain kebahagiaan bapak-bapak ini sebenarnya bu istri yang pandai bersyukur kerasanya begini ya pak kalau kita hidup susah ya hidup susah tinggal ngontrak itu pun sering diusir dari kontrakan teman-teman sudah kebeli mobil kita cuma punya sepeda coba ngomong sama istri ma maaf ya gara-gara kawin sama saya kamu jadi susah orang sudah punya apa-apa kita belum punya apa-apa apa jawab istrinya enggak kok saya bangga punya suami kayak papa lakinya langsung berebes air matanya ada enggak yang kayak gitu boro-boro ini maketiban laki ngomong begitu apa kata biniknya iya sial gue dapet laki kayak lo coba saya dulu nerima lamaran Ustaz Endang Ibrahim enggak sesusah ini saya Ustaz laki saya makanya Bapak Ibu sejatinya kebahagiaan laki-laki pada akhirnya punya istri yang syukur punya istri yang sholihah mudah-mudahan ibu-ibu masuk surga semua Allahumma amin amin ya rabbal alamin sedikit lagi Bapak Ibu kemuliaan umat Nabiullah Muhammad ini yang berikutnya adalah semua ibadahnya dan semua musibahnya dijadikan kafarat penghapus dosa-dosa kita sholat isak tadi Pak dosa kita dari maghrib habis besok kita sholat subuh dosa kita semalam habis nanti kita sholat zuhur dosa dari subuh ke zuhur habis sholat asar begitu seterusnya habis dosa kita wuduk dosa kita berguguran ibadah jadi penghapus dosa sakit pun jadi penghapus dosa sakit apa saja jangankan yang parah parah jangankan yang kanker jangankan yang diabetes jangankan yang setruk pening parah saja menghapuskan dosa 40 hari 40 malam makanya kalau bisa kita ini tiap 40 hari sakit parah antem ajama bodrek bulan depan sakit parah antem paramek semua jadi kaparat makanya bapak ibu jangan suuzon kalau melihat orang sakit melihat orang sakit sakit dia banyak dosanya itu jangan suuzon karena kenapa ketika dia sakit parah diabetes setruk umpama nih begitu dia sampai mati tidak sembuh mati dalam keadaan tanpa dosa sama sekali nah kita kan belum tentu makanya berbaik sangka kepada saudara muslim kita harus berbaik sangka tapi ingat pak jangan setruk cerewet sudah setruk bengek asam urat rematik prostat bocor kelet cerewet istri telat ngambil anduk marah istri telat bikin teh marah istri sambil ngaduk teh ngebatin kapan matinya orang satu ini makanya bapak-bapak ngedoasi tidak cuman ngebatin binik jangan cerewet kalau sakit itu yang rumatnya susah soalnya kemudian yang berikutnya yang terakhir yang kelima kelebihan umat nabi ini bapak ibu rahim adabnya ditunda artinya diberi kesempatan untuk bertawabat adabnya ditunda oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya begini nabi berdoa sa'al sa'al turrabbi allayuh lika umati bisanah aku minta kepada Allah agar Allah jangan membinasakan umatku dengan asanah asanah ini kalau kata ulama kelaparan krisis ekonomi kemarau panjang termasuk wabah penyakit termasuk covid ini doa yang pertama ini langsung dikabulkan oleh Allah makanya bapak ibu jangan terlalu takut sama covid ini mengapa sudah ada jaminan umat ini gak akan binasa dengan covid dengan wabah angka kematian normal normal saja iya kira-kira jangan pula nantang bukan nantang terus mohon maaf betul bapak ibu saya tersinggung tulisan di jalan-jalan pakai masker harga mati gak pakai masker mati enak aja lu kata saya emang Tuhan boleh menghimbau pakai masker bagus apalagi kalau kita sakit ya pak kalau kena pelu pilek kita pakai masker gak akan ada yang ketularan cuman jajal ibu-ibu kena pilek anak ketularan dicium laki-laki ketularan teman kita bersih di depannya ketularan tapi kalau pakai masker gak akan ketularan ada manfaatnya tapi jangan berlebihan saya ingin sampaikan bapak ibu rahimah kumullah modal menghadapi virus bukan vaksin virus itu gak ada obatnya sesuatu yang gak ada obatnya itu lawannya adalah imunitas kekebalan tubuh kita sendiri maka kebalkan tubuh kita bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh jaga ketenangan pikiran dan hati kita makanya kata dokter di jawa timur penyebab penyakit bukan makanan tapi penyebab penyakit itu pikiran dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan maka kurangi cicilan makanya penyakitan yang banyak cicilan sudah dikabulkan ada wabah sekedar ujian aku minta kepada Allah kata Nabi yang kedua agar Allah tidak membinasakan umatku dengan bencana alam algorak itu tenggelam di laut gempa bumi tenggelam dalam bumi banjir bandang tsunami dan lain sebagainya bencana alam yang begini pun Allah kabulkan umat tidak akan binasa karena bencana alam cuma doa yang ketiga bapak ibu yang belum dikabulkan aku minta kepada Allah agar umatku ini tidak saling membinasakan antar sesama mereka tapi sayang doa yang ketiga ini belum dikabulkan oleh Allah terpampang di hadapan kita suriah perang saudara iraq perang saudara afghanistan perang saudara yaman perang saudara itulah kelemahan umat islam yang paling Nabi takutkan bukan bencana alam bukan wabah penyakit tapi yang paling ditakutkan Nabi kalau umat ini sudah berpecah belah saling membinasakan satu sama lainnya perbedaan itu wajar tapi jangan sampai kita saling membinasakan di bagian akhir ini bapak ibu ingin saya tegaskan umat ini ditunda azabnya kalau umat Nabi Nuh bandel langsung ada tsunami piraun bandel langsung tenggelam korun bandel langsung gempa bumi umat Nabi Lut bandel langsung diadab semua langsung diadab tapi untuk umat islam Allah tunda sampai kiamat tidak ada adabnya dan Allah berikan kesempatan untuk bertobat Nabi Nabi minta Allah terimalah taubat umat kata Allah ku terima taubat umat Muhammad kalau mereka bertobat setahun sebelum ajalnya nangis Nabi bapak kalau itu takdirmu ya Allah maka umat ku bakal masuk neraka semua yaudah kata Allah setengah tahun kalau bisa jangan ya Allah karena ada diantara umat umatku itu yang taubatnya sebulan lagi mau mati ya sudah kata Allah sebulan sebelum ajalnya tapi kalau bisa jangan ya Allah karena ada diantara umatku itu yang taubatnya seminggu lagi mau mati itu pun gara-gara kena covid ya Allah taubat ya mati baik kata Allah ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat seminggu sebelum ajalnya kalau bisa jangan ya Allah karena ada diantara umatku itu yang taubatnya sehari lagi mau mati itu orang mana orang kopong tebak gara-gara mendengar ceramah malam ini eh besok taubat eh besoknya mati pak baik kata Allah ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sehari sebelum ajalnya kata Nabi ya Allah boleh gak minta sekali lagi habis ini aku gak akan minta lagi mohon pepetkan lagi kata Allah baik Muhammad ini permintaanmu yang terakhir dan kamu tidak boleh minta lagi ku terima taubat umatmu selama nyawanya belum mendesak desak ditenggorokan uy nangis Nabi Pak Nabi langsung pamer di hadapan para sahabat apa kata Nabi in if Allah ya akbalu taubat al-abdi ma lam yughardhir sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak desak ditenggorokan maha baik Allah yang selama ini kita sembah, demikian dari saya kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah SWT mohon ampun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh